Intro Kapolres Batubara seluruhkan bantuan sembako dari Kapoldasu, Irjenpol, Pancaputra dan Bayangkari daerah Sumatera Utara untuk para korban yang terdampak banjir di 4 kecamatan yang ada di Batubara, Sumatera Utara Hampir 6.000 warga yang terkena musibah banjir di 4 kecamatan sedangkan yang terparah ada di Desa Kualasi Kasim, Kecamatan Seibalai dan Desa Mentaram, Kecamatan Nibung Hangus yang ketinggian airnya hampir mencapai 1 meter 1.000 paket sembako dari Kapoldasu langsung didistribusikan ke 4 kecamatan Paket sembako berisikan beras, gula, minyak goreng, dan mie instan Camat Kecamatan Seibalai Hanafi mengatakan sangat berterima kasih kepada Kapoldasu yang telah memberikan bantuan 1.000 paket sembako Saat ini kondisi air sudah mulai surut, tetapi masih ada sebagian warga yang masih berada di tenda pengungsian karena rumahnya masih tergenang banjir Untuk Kecamatan Seibalai, ada 2.400 kepala keluarga lebih yang terendam banjir PMK Batubara telah mendirikan beberapa titik tenda pengungsian termasuk dari kepolisian Warga juga sangat berharap agar pemerintah dapat mengatasi banjir agar tidak terulang lagi Yaitu menghadiri para warga, yaitu atas bantuan Bapak Kapolda sumut kepada warga-warga Kecamatan Seibalai dan Batubara umumnya yang terkena musuh banjir Alhamdulillah ini sudah sampai dan kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda dan jajarannya yang telah memberi bantuan kepada warga Batubara khususnya Sukibali juga yang terlepas banjir yaitu sebanyak ribuan paket sembako yang telah diselahkan oleh pihak kepolisian, polres, polsek, dan kami danung-jajar kecamatan Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Belka melaporkan Terima kasih